Selamat malam, yang sama-sama kita hormati cara sumber kita praktik, berbagi-praktik baik ada Ibu Nina Yusdina, SPDGR guru dari Yusdina 49 ya Bu ya selanjutnya yang saya hormati Ibu Siti Yulaika, SPDGR selanjutnya rekan-rekan Bapak Ibu Guru ada yang dari Yusdina 200 dan Yusdina 16 puji syukur kita pandetkan kereta-kereta Sinawa Ta'ala yang mana pada kesempatan yang berbagi ini kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri kegiatan yang menurut kita sangat bermanfaat sekali terkait dengan berbagi-bagi baik tentang pembelajaran yang lepas Sista Eka yang insya Allah nanti sama-sama akan kita simak bersama yang nantinya dipikirkan dalam sumber dari beliau-beliau yang ada di depan ini selanjutnya selamat berserta salam dan jangan lupa kita tukar kepada jenis-jenis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nafas Allahumma sallallahu wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikumsalam dari dua calon jutaan ini merupakan program pembatik pembelajaran bahsus teknologi yang dirancang atau dicanangkan oleh teman dikut dan salah satu dan salah dua mereka berdua ini adalah termasuk kategori yang telah dinyatakan menyelesaikan level-level tugas-tugas yang diberikan untuk menuju ke level selanjutnya yaitu menyandang buta teknologi perwakilan provinsi Jambi karena itu saya juga senang ibu bisa belajar bersama dengan para sahabat teknologi yang ada di provinsi Jambi ini ada di 21 kota Jambi ini terpilih ada 5 atau 4 4 ya 6 dengan SMA nah tingkat kotanya kalau salah SDI SMPI 4 nah jadi kita bersyukur ada perwakilan dari kota Jambi yang bisa bersaing berkompetisi untuk melarai peringkat juta teknologi mungkin itu sekali lagi terima kasih ya Bu Dina Bu Insisi dan mohon maaf tentu dari kami semua dan saya ini wajibkan topik wedaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingin bapak kota sekolah yang saya hormati bapak kota sekolah sekolah di 200 selanjutnya yang saya hormati bapak ibu guru dari SDM di 200 dan tadi ada di 15 ya ya terima kasih saya terima kasih sebuah bapak ibu guru dan semua yang telah berkenan untuk meluangkan waktu berkumpul di sini kami berbagi praktik baik melalui sahabat teknologi formatik tahun 2024 baik Alhamdulillah ini semua ada doang yang yang kuasa karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di uang mandiri guru SDM di 200 selanjutnya selamat selamat tidak lupa kita kita bersama-sama berkawal apa sebagi dalam seluruh seluruh Allahumma seluruh Allahumma semoga kita semua dapat sampaah dari bagi dalam seluruh seluruh amin amin ya bapak oleh bapak ibu dan semuanya perkenalkan saya tadi sudah disinggung oleh bapak sekolah saya adalah sambat teknologi kompatik 2024 ya jadi nama saya Sibio Reka saya bertugas di SDMD 145 Kota Jambi ya baik pada kali ini ya kami akan berbagi praktek baik dengan tema inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum Nordica baik mungkin ada bapak ibu gurusnya yang tahu apa itu pembatik mungkin ada yang ikutan di sini pak 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 sekolah ada gurunya yang itu belum ada ya oke belum banti kalau bati ya bagi bati produsen bati oke tadi pertama kalinya juga gak tahu itu bati apa ya apakah belajar tentang bati ternyata bukan mbak ibu ya pembatik pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi gitu apa itu pembatik kayaknya harus ambil posisi yang satenis dari kamera nanti kenapa malah sama pak kamera oke pembatik program peningkatan kompetensi pendidik dalam kegiatan belajar mengajar dan berkaya untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran dalam implementasi kurulah mereka dengan mengedepankan pemanfaatan pelan-pelan teknologi ya proses itu kok malah membelakangi oke oke bisa pak oke oke nah peningkatan kompetensi ini mengacu pada standar kompetensi yang terdiri dari 4 level jadi kami mengikuti pembatik itu ada levelnya yang pertama yaitu level literasi kemudian setelah proses mengikuti proses di level literasi kita nanti naik ke tingkat yang level kedua yaitu implementasi kemudian kreasi dan yang terakhir di level 4 yaitu berbagi dan berkolaborasi pada saat ini nah selanjutnya Bapak Ibu nah ini adalah beberapa teknologi yang saat ini sering kita gunakan coba Bapak Ibu guru ya pada sini ada yang sudah melaksanakan kegiatan belajaran menggunakan teknologi yang di depan ada ini oke kemudian apa lagi Pak baru satu kemudian oke 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 ya ternyata sudah banyak ya oke nah ini adalah beberapa teknologi yang saat ini sering digunakan oleh para peti ya guru-guru di seluruh Indonesia untuk menghasilkan pembelajaran di kelas ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu kalau tadi kalau jaman dulu ya anak-anak yang nggak bisa belajar atau yang kurang itu anaknya yang kena marah tapi kalau sekarang kita burunya yang merefleksi kenapa anak kok susahnya menerima pembelajaran jadi dari burunya nah salah satunya yaitu dengan menciptakan atau menggunakan teknologi kita berinovasi untuk menggunakan teknologi dari agar siswa lebih tertarik siswa lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran nah salah satu yang saya gunakan dari teknologi tadi adalah kanpak ya Bapak Ibu kanpak itu didesain ya di dalam kanpak itu banyak sekali dari perangkat yang kita mendesain dari pembelajaran yang materi-materi banyak di dalam kanpak salah satunya saya adalah membuat video pembelajaran ya video pembelajaran ini saya menginginkan di kanpak ini adalah salah satu video yang sudah saya buat dan inginan yang melawaskan saya ke level 4 Ibu boleh coba terima kasih oke kalau Bapak Ibu itu adalah salah satu Pemanfaatan dari teknologi tadi Jadi bisa memberikan Motivasi kepada siswa Agar siswa semangat lagi Untuk belajar Selanjutnya Ini video tadi Saya edit melalui aplikasi tanpa Dan juga kekat Kemudian dari aplikasi tanpa tadi Bisa juga Kita membuat Membuat bahan Pengelajaran atau Menyediakan Bahan ajar Untuk siswa kita agar lebih Termotivasi lagi yaitu Belajar asing dengan UTS Belajar asing dengan UTS Yaitu ular tangga Kita bisa Mengambil desain Ular tangga yang ada di tanpa Atau mungkin Bapak Ibu Sudah ada yang membuat Mudah? Jadi Ini sangat Memotivasi siswa juga Bapak Ibu ya Jadi Dijambil dari Kampang Kita edit sendiri Kemudian kita Jadikan PDF Kemudian waktu Ngombernya itu Ukurannya dirubah menjadi 3x3 Ya 3x3 Saat Ngombernya Ini adalah Kegiatan kelas Ngomber Ibu Nah ini adalah Antusias sekali saat Melakukan ini Ya Nah Cara mainnya Seperti ular tangga Biasanya Kalau Pas di posisi Nomor yang ada tangganya Naik Kemudian kalau ada Petunggu ekor ularnya Dia turun Naik Disitu ada Selain desainnya Tambah soal Soalnya Kita buat sendiri Itu yang di dalam kotak itu Adalah berupa Soal-soal Soalnya disesuaikan Dengan pandemi pada saat itu Nah Saat Sudah berepar dadu Misal angka 3 Latu 2-3 Tertemu dengan soal Nah Menjawab soalnya Lu baru bisa Di posisi itu Kalau misal Nggak bisa menjawab Turun lagi Tunggu Seperti itu Jadi Anak-anak ini Termotivasi sekali Tiap hari Bu Ular tangga lagi Bu Ular tangga lagi Oke Jadi kita Hanya menyiapkan Soal-soalnya saja Ya Nah Menggunakan aplikasi Warpath Selain rumput Kegiatan belajar Bisa juga kita Assessment Ya Kita pakai rumput Assessment formatifnya Ini adalah salah satu Yang sudah saya laksanakan Di sekolah saya Yaitu Assessment formatif Menggunakan Warpath Kita buat Soalnya Nah Kemudian Next Ya Nah Kita Untuk Disuruh pengisian Anak Jadi Kita Menggunakan Kalau di sekolah Selain itu Menggunakan Perumbuk yang ada Di sekolah Ya Perumbuk itu Kita mempaahkan Jadi Satu anak Satu perumbuk Atau Kalau misal Kadang-kadang Perumbuknya Tidak sebuah Dengan Gimbal Anak Jadi Bisa Berkegian Nah Kita bisa Demontasi Buat ibu Silahkan Untuk Skate Blackboard Di HP Boleh Pakai Chrome Disitu ada Blackboard Bisa 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 Iya 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 Pak Maksudnya Tentang Kipas Kebetulan Maksudnya Tentang Kipas Oke Boleh Langsung Ya Nah Itu langsung Menjawab Pertanyaan Oke Kita mulai Kalau sudah Silahkan Kita mulai Nanti Kalau sudah Selesai Jangan langsung Keluar Bapak ibu Nanti ada Tampilan Untuk Menulis Namanya Disitu Ya Baru tahu Nanti Bilannya Langsung Masuk Ini Dicawab Agaya Adalah Bapak Ya Boleh jawab Bapak ibu Ya Di akhir Nanti Jangan langsung Keluar Nanti ada Untuk Terulis Nama Bapak Bisa Bisa Biar Nggak Bisa Nggak Bisa Hanya Sekali Sudah 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 Ada yang Selesai Sepuluh Soalnya Ada Sepuluh Sepuluh Sudah Nanti akan Sampir Nah Segur Bapak 9 Samppir Nanti ada Pampang Peringkat Ya, papan perikat itu di klip Nah, kemudian tulis nama Nah, tulis nama, Bapak Oke Tulis nama Oke, baru enter Nah, baru Ada 1 NG nomor 9 Berarti, eh, apa Ya, cepat, cepat 1 NG Bapak nomor 2 Jadi, nilainya langsung disitu Ya Jadi, ini bisa diatur Berapa orang yang bisa mengikutinya Ya, tadi di papan Papan perikat tadi Bapak, tidak ada ditulis nama Bapak ya Enggak lah Kalau tidak ditulis, tidak ada muncul Harus ditulis dulu, tapi muncul nanti Bapak belum klik itu Klik papan peringkat Itu papan peringkat Papan peringkatnya Ya, ada waktunya siapa yang cepat Walaupun nilainya sama Misalnya, Bapak dengan Bu Neji Jadi, tanam Bu Neji di luar Nomor 1 Ada waktunya Ini adalah salah satu untuk teknologi Yang sudah saya telahkan di sekolah saya Jadi, karena kan menutupi perkembangan zaman tadi Anak sekarang suka dengan teknologi Jadi, kita harus mengikutinya dulu ya Biar anak semangat untuk belajar Oke, baik Terima kasih Bapak Ibu Terakhir Kata dari saya Teknologi tidak akan bisa menggantikan guru Tapi, guru Yang tidak menggunakan teknologi Akan tergantikan Oke, terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum